Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudarianto Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang Subuh ini Kalau kita dengar di persidangan Bahwa ada Keterangan dari ahli bahwa Adanya perubahan antara Setelah disandingkan foto Dan dia masuk ke dalam langsung TKP ada perubahan Foto yang dia dapat Dengan beberapa hari Kalau tidak salah dua hari Dia datang langsung ahli itu ke TKP Terjadi banyak perubahan Di TKP Termasuk di toilet, di kamar juga Terjadi banyak perubahan Berarti kalau secara logika Kalau terjadi perubahan itu Berarti salah satunya adalah ada orang masuk Pasca Proses identifikasi Proses identifikasi kita ketahui di awal Di hari pertama dilakukan proses identifikasi Nah Kalau misalkan tanggal 21 Berarti beberapa hari setelah Proses identifikasi tanggal 18 Maka bisa dipastikan bahwa Akan ada orang yang masuk Dan Ada orang yang melakukan Kegiatan di dalam TKP itu Secara tidak langsung Secara logika demikian Nah Kalau misalkan lihat itu berarti ada upaya Dari orang ini Untuk merubah Situasi di Dalam TKP Dan untuk mengambil sesuatu Tentunya begitu Ya memang bisa dibayangkan Ya pada saat kejadian Pada saat kejadian Di malam hari Dalam keadaan panik Dalam keadaan Apa namanya Rusuh Pada keadaan takut Takut ada yang melihat Maka bisa saja kemungkinan Bahwa dia Tidak 100% bisa menghilangkan Jejak Walaupun memang kita Kita akui Sampai Sampai Apa namanya Tidak adanya Jejak-jejak Sains tipik Ya Nah ini pun sangat luar biasa Sebenarnya Apa yang dilakukan pembersihan Di hari Kejadian Sebenarnya Ya bisa dibayangkan Bebat apa panjangnya Waktu dari jam 12 malam Sampai pagi Ya Ya memang ini kan Yang di awal-awal Sempat dicuriga itu Betapa tenangnya Pelaku Ya Sekian jam Yang dulu Kesempat kita ada Kecurigaan Kalau dia pelaku benar Hanya untuk menghabisi Mereka Menghabisi langsung kabur Gitu kan Tapi ini kok bisa Berlama-lama Kecurigaan itu Dari awal memang sudah Sudah nampak Gitu kan Dan Ada pola-pola Dimana menghabisi Kedua korban itu Kalau memang dia niatnya Untuk menghabisi Kedua korban Sebenarnya Menghabisinya Ya Sebenarnya Yang dilakukan Tidak kemuka Arusnya Tetapi adalah Kebagian yang vital Jantung Seperti itu kan Yang vital Dan Kalau niatnya Menghabisi Beneran Seperti itu Kan gitu ya Nah Kembali lagi Bahwa ada Kemungkinan Bahwa memang Ada orang yang masuk Di pasca Identifikasi Siapa yang Orang yang masuk Dan mengacak-acak Tentukan ini ada yang Mengacak-acak kan Kalau ada suatu Perubahan di dalam TKP Ya Pasca kejadian Pasca identifikasi Maka ada orang yang Coba-coba Mengacak-acak Berarti ada yang Coba dicari Di sana Kan seperti itu Ada dua Kegiatan Di hari Satu hari Pasca kejadian Di tanggal 19 Setelah proses identifikasi Yaitu Jam 12 Ada Dua orang Yang masuk ke TKP Yaitu Sudara Ramdanu Dan Uci Sebagai banpol Jam 4 nya Kemudian ada juga Yang masuk Yaitu Pak Muliana Pak Yosef Arief Bang Gede Dan ada Pak Aeb Juga ada Anggota juga Artinya Di hari Pertama Pasca kejadian Ada beberapa Orang yang masuk Pertanyaannya Yang Yang mana Yang mengacak-acak Itu Yang ada Peluang untuk Mengacak-acak TKP Yang mana Apakah Ramdanu Dan Uci Banpol Ataukah Sekumpulan Grupnya Pak Yosef Dan Pak Muliana Ini jadi pertanyaan Mana yang mengacak-acak Kalau Karena tadi ada Perubahan Ahli mengatakan Mau ada perubahan Foto yang diberikan Di pertama Dengan Apa yang dia lihat Setelah Pasca kejadian Di tanggal 21 Berarti setelah Tanggal 19 Yang Orang-orang Yang masuk Kedalam TKP Yang mana Pertanyaannya Apakah Ramdanu Uci Atau Pak Yosef Dan tim Yang jam 4 Itu yang Jadi pertanyaan Siapa yang punya Peluang untuk Mengacak-acak Sebenarnya Di situasi Seperti itu Siapa yang punya Peluang Ya tentunya Kalau misalkan Peluang itu Akan muncul Adalah Tidak jauh Dari orang-orang Yang punya Kementingan Tentunya Kita bisa Kita bisa Duga Dan kita bisa Bayangkan Ya Berarti ada orang yang punya kepentingan Untuk Merubah Untuk menghilangkan Atau untuk Mencari sesuatu Untuk dihilangkan Yang berhubungan dengan Jejak Ya Kalau misalkan Kita lihat Di sana ada Pak Yosef Kalau Pak Yosef Kemudian sudah dijadikan Tersangka Dan Kemudian Apa namanya Pak Yosef Itu sudah Jadi tersangka Dan ada di Pelaku Di Rekonstruksi Ramdanu Ya kita bisa Menduga-duga Walaupun Sebenarnya Tidak ada yang Tahu Ya karena Ya Hanya mereka saja Yang ada di sana Soalnya kan Tidak ada yang bisa Melihat gitu kan Termasuk Ramdanu Dan Uci juga Tidak menutup Kemungkinan Apakah mereka juga Ikut mengacak-acak Tapi kepentingannya Apa Walaupun Saudara Ramdanu Sebagai pelaku Tetapi Kalaupun Ramdanu Misalkan mengacak-acak Tentu Itu pun Dalam proses Ada kemungkinan Disuruh orang Disuruh orang Walaupun Saya sempat Mendapatkan Apa namanya Semacam rekaman Video Yang diberikan Kepada saya Yaitu Ada kata-kata Dari seorang Saksi Saksi itu Ada di sana Saksi yang ada Di tanggal 19 Dipideokan oleh Saksi yang ada Di tanggal 19 Juga Mengatakan bahwa Yang mengacak-acak TKP adalah Saksi yang ada Di tanggal 19 Juga Jadi ada tiga orang Tiga orang Saksi ini Memideokan Saksi ini Suruh ngomong Dan saksi ini Mengatakan bahwa Si ini yang Mengacak-acak Jadi ada tiga orang Pake bahasa Sunda Jadi Saya Ngu 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 Ya Dulu Ya Dulu Di awal-awal Itu Ada Video Durasi Satu Menit Satu Menit Dua Menit Kalau tidak salah Durasinya Dan saya Diberikan oleh Salah satu Saksi Dulu Dan Dikatakan bahwa Si etatan Si etatan Ngu 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 Gaya bahasnya gitu Si etatan Ngu 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 Gitu Ya Ada kata-kata Seperti Itu Video itu Durasi Dua Menit Nggak tahu Apakah itu Memang dipraming Memraming Seseorang itu Kalau ada A, B, C Gitu Saya Seperti Nah Jadi siapa Yang Mengacak-acak Sebenarnya Apakah Ramdano Dan Uci Ataukah Pak Yosep Dan Tim Tetapi Sekali lagi Mau siapapun Tetap aja Ada dua-duanya Sesuai dengan Fakta-fakta Direkonstruksi Ya dua-duanya Juga Pak Yosep Juga dengan Ramdano Ya pelaku Kalau misalkan Ramdano Yang mengacak-acak Ya ada kemungkinan Karena pelaku Pak Yosep yang mengacak-acak Ya banyak kemungkinan juga Karena pelaku Gitu kan Ya Tidak ada masalah Tetapi ada Ada proses Menghilangkan Atau ada proses Merubah Atau mengacak-acak Ketika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih